Ada apa ini Pak? Dan disini terlihat ya Michael yang sudah berada di kantor polisi Saya mau nanya Pak Nampaknya disini Michael sedang penasaran ya tentang berita Arjuna Wardana Kasusnya Pak Arjuna Wardana Ya tentunya Michael ingin mencari tahu dan mengorek-ngorek lebih dalam apa yang sebenarnya sekarang terjadi Pak Arjuna sudah ditahan ya Pak? Kemudian Michael pun bertanya kepada Pak Polisi itu apakah Arjuna Wardana sudah ditahan? Sudah dijalani, sedang berlangsung Dan kemudian Pak Polisi ini pun mengatakan bahwa semua prosesnya sedang dijalani dan sedang berlangsung Kami sementara menahan Pak Arjuna Dan Polisi ini juga mengatakan bahwa saat ini Pak Arjuna Wardana sudah ditahan Kami juga ingin mengucapkan terima kasih Kemudian disini terlihat ya Pak Polisi Kusnaidi ini mengucapkan terima kasih kepada Michael Kepada Pak Michael Ya tentunya kita gemes banget ya ini Polisi sama si Michael kok pada Kongkali Kong Berkat laporan Bapak Dan heran banget ya Polisi ini malah mengucapkan terima kasih kepada Michael Ya tentunya karena mereka gak tau ya kalau ternyata Michael lah penjahat yang sebenarnya Kami berhasil mencegah Bapak Arjuna Polisi juga merasa sangat senang ya berkat informasi dari Michael mereka bisa menghentikan apa yang dilakukan Arjuna pada Novia Bertindak lebih jauh Ya memang sejauh ini polisi belum ada curiga ya sama si Michael Untuk menyakiti Malahan disini polisi menganggap Michael sebagai superhero Ibu Novia sehingga tidak ada korban Dan tentunya gemes banget ya melihat polisi ini malah menganggap Michael adalah orang yang berjasa Dugaan Pak Michael itu benar Dan disini polisi juga mengatakan bahwa ternyata dugaan Michael benar atas Arjuna dan juga Novia Pak Arjuna itu berniat Dan tetapi herannya kok bisa ya polisi ini gak curiga kenapa Michael ingin mencampuri urusan orang lain Ingin menyakiti Ibu Novia Dan disini tentunya Michael jadi besar kepala ya mendengar apa yang dibilang sama polisi Nama saya beneran gak dibawa-bawa kan Namun ya tentu saja Michael pasti sangat takut ya sangat takut kalau sampai ketahuan Gak ada yang tau kalau saya yang kasih Dan pastinya takut banget ya kalau sampai ketahuan habislah kau Mike Dan disini kita bisa lihat ya bagaimana Mike bercerita dengan nada sok-sok takut Ya tentu saja supaya polisi tetap menjaga kerahasiaan sang pelapor Tentunya Michael akan takut ya kalau sampai Pak Arjuna tahu pastinya Michael akan dihajar habis-habisan Namun disini jelas saja polisi melindungi Michael Karena disini polisi masih mengira ya bahwa Michael adalah sang superhero Dan tentu saja Michael sangat lega ya mendengar kata-kata dari Pak Polisi Kemudian Pak Polisi ini sedikit penasaran ya sama Michael Apa hubungan Pak Michael Disini Pak Kusnaidi mengatakan tentang apa hubungan Michael dan juga Novia Ya tentu saja sangat wajar ya polisi bertanya hal ini Kemudian dengan santainya Michael pun berkata bahwa dia dan Novia berteman udah sejak lama Dan disini terlihat ya Michael bercerita dengan santainya Dan disini aktingnya memang dapet banget ya sok-sok peduli gitu pada Novia Ya yang namanya temen Pak Dan tentu saja polisi yang gak tahu menahu ini pun menganggu-anggu saja Bakalan tinggal diam Dan tentu saja kita jadi sebel banget ya ngeliat muka Michael yang nyebelin Kalau temen saya ada yang mau celakai Apalagi disini wajahnya ini loh dia tuh sok-sok peduli, sok-sok melindungi, dan sok-sok berjasa Dan tentu saja Michael pun jadi semakin besar kepala Ya tentu saja karena di mata polisi dia adalah sang superhero Nah tentunya kita semuanya sangat sebel ya dengan apa yang dilakukan sama Michael Dan tentu saja kita juga heran ya kok polisi ini gak curiga ya sama Michael Kemudian Jeffrey ini kok juga ya lama banget mengetahui bahwa sebenarnya Michael lah pelakunya Sebel banget kan dia kalau kelamaan Simak lanjutan takdir cinta yang kupilih hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung GoGoJoba Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan nantikan video-video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye